Ini juga mengingatkan saya mengenai Mahathir Mohamad ketika masih menjadi Perdana Menteri. Dia berani mengusulkan pemberlakuan undang-undang yang memotong hampir habis seluruh hak istimewa para keluarga kerajaan. Luar biasa. Para keluarga kerajaan. Dan rajaannya kan rasanya digilirkan sama dia. Kan berani banget dia seperti itu. Dan dia dapat tentangan cukup banyak waktu itu melalui satu periode chaos, keotik. Jadi kita nggak ada yang seperti itu. Sekarang yang dibikin Komisi A, Komisi B, Komisi Mafia Hukum, semuanya. Waktu kita ceritanya, waktu kasus Bibit dan Chandra. Kan dibikin komisi yang dikuat oleh Bang Bunyung Nasution. Itu kan sebenarnya out of settlement. Kan sebenarnya melanggar undang-undang itu. Karena sebenarnya walaupun pengadilan atau kejaksaan itu berada di bawah presiden, tapi tidak bisa diganggu dia punya. Nah kalau gitu bisa ditegakkan saja pada waktu itu. Tegas ya. Sebenarnya akan mendapatkan jauh lebih bawah. Sekarang kelihatan. Kebimbangan itu kelihatan ya. Kompromi-kompromi kelihatan. Itu kan, maaf ya bagi saya, itu kan kayak makalar kasus juga Komisi 8 itu. Indian. Indian kan sebenarnya makalar kasus yang dilegalkan kan. Kan melanggar itu aturan yang harus itu kan memenang dari kejaksaan. Dan hal ini juga kembali mengingatkan saya kepada Bung Karno yang dulu pernah melakukan nasionalisasi atau penyitaan terhadap semua aset-aset kerajaan. Kerajaan yang ada di Nusantara. Kecuali kerajaan Yogyakarta. Karena kerajaan-kerajaan ini tidak berpihak pada perjuangan kemerdekaan Indonesia kecuali kerajaan Yogyakarta. Ini satu-satunya satu tindakan yang luar biasa. Karena pada zaman itu, keluarga kerajaan masih sangat berpengaruh kan. Karena memang diciptakan oleh penjajah Belanda agar secara sosial keluarga kerajaan tetap berpengaruh. Tapi Soekarno berani. Dia cita aja semua. Karena itu hampir semua kerajaan Indonesia bangkrut sekarang ini. Itu kan pemimpin. Itu pemimpinnya saya kira. Itu perlu dijadikan orientasi. Tindakan seperti itu. Jadi, pemimpin kita yang seperti itu tidak banyak dalam sejarah. Belum ada yang baru lah. Ya, tidak ada yang baru. Di zaman informasi ini saya belum melihat. Jadi, kalau begitu kembali ke topik kita. Saya merindukan pemimpin yang sekarang mengatakan bahwa negara adalah saya. Tapi dengan tujuan yang baik kayak Kromwell. Dengan tujuan yang baik kayak bukan kayak Louis XIV ya. Louis XIV. Tujuan yang baik kayak Mahathir. Kayak Deng Shopping. Jadi, jangan sungkan-sungkan dah pemimpin kita itu masalah negara adalah saya. Tapi dalam pengertian itu. Ya, mungkin seperti dalam film Judge Dredge-nya Silverthus Tolun. I am the law. Oh ya, I am the law. Tapi dia betul-betul konsisten. Betul-betul dengan the law. Dan betul real law untuk keadilan sosial. Pikir-pikir, kalau kita pikir kita punya topik memang negara adalah saya. Kita bisa melihat dari dua sisi ekstrim. Dan kalau kita ambil ekstrim yang positif. Itu memerlukan keberanian. Betul? Kalau negara adalah saya dengan yang baik. Tapi kalau di negara adalah saya seperti Louis XIV yang kita perlu adalah apa? Kegilaan. Iya. Kegilaan. Kegilaan sosial yang hanya menyebutkan revolusi dan mengubah Perancis dari kerajaan menjadi republik pada akhirnya. Kalau yang ini memerlukan keberanian. Iya. Dan lebih baik memilih daripada sama sekali gak memilih berada dalam kebimbangan. Ada di zona tengah, di netral. Yang terjadi chaos. Iya. Jadi ya pilih saja mau kiri atau kanan di negara kita daripada di tengah-tengah dan terombang ambing. Kalau saya pada dasarnya kalau toh harus terjadi suasana chaos kalau memang pada akhirnya berakhir secara positif saya setuju aja gak ada masalah. Tapi jangan sampai chaos diikuti dengan chaos-kaos yang lain seperti Afrika gak berakhir-akhir. Gak berakhir. Atau nanti akhirnya seperti di banyak negara Amerika Latin kan chaos menuluh hingga ratusan tahun merdeka tetap aja statusnya sebagai negara terbelakang. Harus di akselerasi. Sistem ekonomi yang lebih baik ya. Intian kita bisa kembali mewujudkan cita-cita Majapahit yaitu membangun negara yang kemahri pakhlak jinawi dan tata tenteram kertara harjo. Ini kan seorang antropologis. Iya. Tapi segala-galanya saya kira seniman ya. Ya oke lah semuanya juga. Ini tahu semua sih. Iya. Kalau kita pelajari dari sisi antropologi kalau kita lihat kan luar biasa Indonesia ini. Iya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bilang luar biasa tapi kita gak melakukan apa-apa gitu ya. Pimpin kita tidak melakukan. Ya mereka mengatakan sudah bekerja keras lah tapi hasilnya kita gak lihat terlalu banyak. Kita ini kan negara yang sangat multi kultural dan setiap kultur yang ada di negara kita ini mempunyai nilai-nilai positif yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya bisa kita pakai untuk membangun diri. Tapi sayangnya banyak nilai-nilai positif dari budaya-budaya yang ada di Nusantara ini makin lama makin digerus. Makin habis. Kalau mungkin dibilangkan multi kultural ada orang yang mempunyai paham agama yang berbeda itu seringkali didemo loh seperti Ahmadiyya ya. Itu bagaimana itu? Saya kira itu justru yang terkait dengan unsur-unsur budaya luar yang masuk ke Indonesia yang kemudian ingin mendominasi paling tidak menjadi kekuatan kontrol terhadap perkembangan kultur yang ada. Ya berarti pemahaman multi kultural tidak ada dong. maunya monokultural saja. Ada orang yang berkecenderungan seperti itu ada. Itu kan agama negara adalah saya, agama adalah saya juga. Iya. Memang ada kecenderungan orang yang berpikir seperti itu. Menyerah gamkam semuanya termasuk pemikiran dan keyakinan. Di luar seperti itu dianggap sesat. Ya dan hal seperti itu saya kira tidak akan berhasil. Nah sekarang kalau itu saya sengaja bawa itu ya. Sekarang kalau kita lihat ke negara itu kan bilang agama adalah saya, negara adalah saya. Di luar itu adalah salah. Karena yang terjadi kan seperti itu di DPR, di... Iya. Dan kalau itu kan tidak akan berhasil. Iya. Jadi karena itu kita cara berpikir atau budaya yang menganggap dirinya sendiri adalah kebenaran sekaligus pesat pemenaran itu harus kita kikis. Karena memang pada hakikatnya kalau kita bicara kebenaran kita hanya bicara mengenai diri kita sendiri. Iya. Oke. Menarik sekali Pak Richard. Pemirsa dimanapun Anda berada menarik sekali dua episode bertema Negara adalah saya yang telah diperbincangkan secara panjang lebar oleh Pak Richard Klaprot. Dan akhirnya waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita dan sampai jumpa lagi dalam Enlightenment Forum B. Richard Klaprot episode berikutnya. Dua adalah sedangannya Hidup adalah bahagia Hidup sangatlah bermakna bagi kita menunjukkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!